Intro Halo Sobat Kampus Viral pasca penolakan para pelaku UMKM di Tanah Abang terkait keberadaan TikTok Shop Bak ketagihan Setelah jeritan pedagang Tanah Abang yang meminta TikTok Shop ditutup Telah dikabulkan oleh pemerintah perempat Oktober lalu Baru-baru ini, bola panas pun kembali dilontarkan oleh pedagang di sebuah pusat perbelanjaan tradisional Yang meminta Shopee dan Lazada turut-tutup layaknya TikTok Shop Sebagaimana yang acap kali terdengar, keberadaan e-commerce memang membuat pedagang barang jadi Yang berjualan di pasar-pasar mengalami penurunan omset dan pemasukan Tolong hapuskan TikTok Shop Lazada Shopee Tolong kami pak, kembalikan Tanah Abang yang dulu pak Kalimat demikian yang sekiranya diteriakan para pedagang Tanah Abang melalui posternya Tentunya, hal ini menimbulkan banyak reaksi dari warga net Sebab, bagaimanapun, budaya belanja dewasa ini telah mengalami peralihan Dari metode yang konvensional ke online Berdasarkan data statistika Market Insight Jumlah pengguna loka pasar daring atau e-commerce di Indonesia mencapai 178,94 juta orang pada 2022 Jumlah tersebut meningkat 12,79% dibandingkan pada tahun sebelumnya yang sebanyak 158,65 juta pengguna Jumlahnya pun diproyeksikan mencapai 196,47 juta pengguna hingga akhir 2023 Data itu seolah hendak menjelaskan bahwa pergeseran budaya Yakni dari tradisional ke online memang tidak dapat dibendung Salah satu upaya yang dapat dilakukan dalam mengatasi hal ini Ialah dengan memberikan batas-batas yang sekiranya dapat merugikan satu pihak dan pihak lainnya Dari data tersebut juga mampu diterjemahkan bahwa mau tidak mau Suka atau tidak suka, pelaku bisnis tradisional hendaknya mengikuti perkembangan zaman Bukan justru menariakan penolakan keras terhadap keberadaan e-commerce Dan memaksa masyarakat yang mulai melek digital untuk melangkah mundur Saya, Prima Marlina, Untir Tanyus, mengabarkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!